Joko Lodang datang berayun di antara pohon-pohon, jadi karena dia sudah santai, nongkrong di atas pohon, gak masalah, ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi, santai, dia sudah selesai, sudah tercerahkan. Kemudian duduk tanpa sopan, dia gak terikat lagi oleh tradisi, tata, adat yang tidak hakiki, maka digambarkan duduk, gak usah mikir kesopanan, dan berkata dengan keras. Dia mengingatkan orang-orang. Lengkungan Jangan ketipu di jaman kolotido kolobendu itu, lengkungan warna-warni pelangi, yang berwarna kuning, merah, biru, hanyalah cahaya pantulan air. Menurut Rasul, bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Jadi, mungkin banyak sekali kebenaran yang ditawarkan padamu, ada yang warnanya biru, warnanya kuning, warnanya merah. Jangan berhenti di situ, karena itu hanya pantulannya. Carilah air yang sejati. Jangan kapang ketipu oleh tampilan, oleh pencitraan, oleh gaya, oleh fashion. Karma itu hanya pantulannya saja. Carilah kesejatian. Itu serat sabdo tomo. Dan, sebagaimana katanya Rasul, semua yang palsu itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya ada dalam kesejatian. Itu serat sabdo tomo. Joko lodang. Saya tidak tahu, istilahnya khas ya. Kenapa ronggo waris itu pakai istilah Joko lodang? Karena manusia yang tercerahkan, manusia yang mengalami puncak pengalaman mistik, itu adalah seorang yang Joko dan lodang. Joko itu kan berarti masih ting-ting, masih murni, masih cernih, dan lodang. Dia santai. Tidak kesusu-susu, tidak dibepet-pepet oleh dunia. Longgar dia. Cirinya orang yang belum selesai itu dia marah-marah terus, kesusu-susu terus, bingung terus. Tapi kalau sudah Joko lodang, kamu cernih dan santai, itu berarti kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri. Jadi disairnya Joko lodang, Joko lodang, gumandul. Rap taning, ngetengkrang, seru wuus. Iling-iling pasti kerasaning hiangwiji. Gunung mendak, jurang merunjul. Tingusir pojo, prangkasur. Jadi, Joko lodang datang berayun di antara pohon-pohon. Jadi, karena dia sudah santai, ya nongkrong di atas pohon, tidak masalah ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi, santai, dia sudah selesai. Sudah tercerahkan. Kemudian duduk tanpa sopan. Dia tidak terikat lagi oleh tradisi, tata, adat yang tidak hakiki. Maka digambarkan duduk, tidak usah mikir kesopanan, dan berkata dengan keras. Dia mengingatkan orang-orang. Ingat-ingatlah, sudah jadi kehendak Tuhan, besok, gunung-gunung tinggi akan merendah, jurang yang jurang akan muncul. Kalau bahasa Jawa, ini namanya walak-waliing jaman. Jaman akan kebalik-balik. Gunung yang harusnya muncul, dia malah ambles. Jurang yang harusnya di bawah, dia malah muncul. Yang benar jadi salah, yang salah kelihatan benar. Diingat-ingat besok ini. Dan yang kalah perang akan terusir. Jadi, bukan yang salah akan terusir, bukan yang keliru akan terusir, tapi yang kalah perang. Besok akan ada kondisi semacam ini. Jaman kebalik-balik. Dan yang mengabarkan ini, Joko Lodang. Yang sadar kondisi ini adalah orang yang sudah tercerahkan. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan dengan hidupnya. Tak loncati beberapa baik, terus ada lagi yang gelisah siapa? Mbok Perawan Songgowak. Duh, kita engkol bu. Kenapa pakai istilah Mbok Perawan? Kenapa pakai istilah Mbok dan kenapa pakai istilah Perawan? Perawan sama kayak Joko tadi. Ada kemurnian, ada kejernihan di situ. Kenapa Mbok? Mbok itu kan semacam kakak atau ibu yang perempuan. Kenapa kakak dan ibu yang perempuan? Karena dalam Mbok ada jiwa ngayomi. Ada jiwa sayang. Ada keibuan yang bisa mengasuh. Ketika Joko Lodang menceritakan besok zaman akan kebolak-balik, kacau dan rusak. Yang gelisah pertama-tama adalah Mbok Perawan. Mereka yang punya kepedulian, punya jiwa momong. Terhadap lingkungan sekitarnya, yang perawan yang pikirannya jernih, yang tidak ditunggangi oleh aliran mazhab apapun. Mbok Perawan bersedih hati. Cuma kemudian, Joko Lodang berkata lagi, namun ketahuilah bahwa ada hukum sebabmu sebab. Kepastian yang bisa dibaca. Usahakanlah supaya segera terjadi. Jadi hidup ini ada sunatulohnya. Siapa menabur, dia akan menanam. Solusinya, biar walak-wali yang zaman itu segera selesai, taburlah yang baik-baik sekarang. Tidak usah nunggu besok, tidak usah kesuai diskusinya. Sekarang selesaikan itu, besok kita akan panen yang baik. Kalau kita tidak segera menanam sekarang, kita masih kegerang sendiri, saling caci antar kita sendiri sekarang, tidak akan ada panen besok. Maka sekaranglah, itu hukum sebabmu sebab. Hidup ada sebab akibatnya. Kalau kamu tidak rajin sekarang, pintermu ya tidak besok. Jadi, kalau ingin besok pintar, sekarang rajinlah, tekunlah belajar, besok kamu akan pintar. Itu sebab akibat. Kalau ingin Indonesia ini, beres segala urusannya, besok kita semua harus tirakat sekarang. Kalau kita menunda-nunda tirakat, semua nyari enaknya sendiri, senangnya sendiri, ya zaman kalau tidur, walak-walik yang zaman, tidak akan selesai. Masih lama. Wiku, mesti sawijinya, tidak akan muncul. Untuk jadi wiku, kan harus ada tirakat. Dan tugas kita sebenarnya, untuk tirakat itu tadi. Itu peringatannya, Joko Lodang. Baik selanjutnya, ini nanti yang sering, ditafsirkan orang, ramalan kemerdekaan Indonesia, karena pas, kalau pakai condro, Sengkolo itu, tahun 1945. Jadi, sangkalannya masih nunggal, zamanipun, ning sak jering, mat dio akhir. Wiku, sabto, ngestiratu. Adil, pari marmeng dasih, ingkuno, kersaning manun. Kapan, era, sebab akibat itu selesai, zamannya masih sama, jangan khawatir, pada akhir pertengahan zaman. Wiku, sabto, ngestiratu. Wiku, tujuh, sabto, tujuh, ngesti, delapan, ratu, satu. Jadi, tahun Jawa, 1877. Itu, kalau dikonversi, tahun Saga, 1887, itu sama dengan tahun 1945. Pas. Akan ada keadilan, antara sesama manusia. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Ini yang saya bilang, dahsyatnya, ronggo warsito. Nasihat ini bisa berlaku segala zaman. Tapi, dia bisa menyisipkan, salah satu fase, yang menunjukkan, bahwa yang dia omongkan benar. yaitu 1945. Jadi, itu yang tadi, contohnya, contoh, Jondro, Sengkolo. Di banyak, puisinya, di banyak, seairnya, seratnya, nanti semacam ini. Sengkolo. 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 Terima kasih.